Siswa-siswi MTS Negeri 2 Mempawah menoreh prestasi juara umum pada ajang kompetensi Palang Merah Remaja Katulistiwa Wira Madia atau Kompara Katulistiwa tahun 2023 yang digelar ikip PGRI Potianak selama 4 hari sejak 12 hingga 15 Januari 2023 Kemenangan yang membuahkan juara umum ini didapat dari berbagai cabang lomba yang dipertandingkan Seperti Lomba Penta Seni Meraih Juara 2 Tingkat Madia, Juara 2 Master Chef Kompara, Juara 1 Evakuasi Korban Tingkat Madia Putra, Juara 1 Tandu Darurat Tingkat Madia Putra, Juara 1 Desain Poster Tingkat Madia Putra, Kemudian Juara 1 Kompara Kuis Tingkat Madia Putra, Juara 3 Duta Kompara Tingkat Madia Putra, Juara 2 Tandu Darurat Tingkat Madia Putri, Juara 2 Duta Kompara Tingkat Madia Putri, Selanjutnya, juara 2 pertolongan pertama tingkat Madya Putri, juara 1 desain poster tingkat Madya Putri, juara 1 kompara kuis tingkat Madya Putri, dan juara 1 evakuasi korban tingkat Madya Putri Dengan kemenangan tersebut, MTS Negeri 2 Mempawah meraih juara umum putra dan putri sekaligus juara umum secara keseluruhan dan mendapat piala bergilir kompara hati listiwa ekip PGRI tahun 2023 Ujar Kepala MTS Negeri 2 Mempawah, Ahmad Darwis, seusai menjadi pembina upacara dan penyerahan piala pada Senin 16 Januari 2023 Ahmad Darwis mengatakan pihak MTS tentunya mengucapkan selamat dan sukses kepada siswa-siswi yang telah mengharumkan nama MTS Negeri 2 Mempawah Saya harapkan prestasi yang diraih tidak membuat kita angkuh, teruslah berlatih dan pertahankan prestasi yang telah diraih ujarnya Palang Merah Remaja atau PMR, kata Ahmad Darwis merupakan suatu organisasi binaan dari PMI Yang berpusat di sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok masyarakat Yang bertujuan membangun dan mengembangkan karakter kepalang merahan agar siap menjadi relawan PMI pada masa depan PMR Madya berfungsi sebagai peer support, yaitu memberikan dukungan, bantuan semangat kepada teman-teman sebaya Agar mereka bisa meningkatkan keterampilan hidup sehat, jelasnya Maka dari itu lanjut Ahmad Darwis, MTS Negeri 2 Mempawah selalu ikut andil dalam kegiatan tersebut Karena untuk melatih siswa-siswi membantu sesama sebagai bentuk kepedulian di masyarakat setelah tamat dari MTS Negeri 2 Dan sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari enterangnya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya